Intro Halo cuy, selamat datang di channel yang senlim Jadi di video ini tuh gue mau iseng-iseng nyobain Natalia yang di Advanced Server tuh dirubah gitu sistem skillnya Untuk dibilang revamp sih nggak juga ya, karena overall nggak berubah banyak cuy Jadi untuk damage skill satunya itu di nerf, damage-nya sekarang itu jadi nggak gitu sakit Dan nggak tau perasaan gue doang apa emang jarak skill satunya tuh jadi makin deket ya Gue sendiri pas cobain sih memang ngerasa banget kalo damage-nya tuh jadi berkurang di early game pas kalian baru punya skill 1 doang Tapi berhubung di Advanced Server tuh udah berlaku sistem talent, sebenernya banyak banget sih talent yang cocok buat Natalia Pas gue lagi setting-setting, gue nemu satu talent yang mantep banget cuy Jadi ini talent-nya tuh cocok banget buat Natalia Karena kalo kalian jalan di area river atau di area jungle, mau itu jungle area kalian atau jungle area musuh Nanti movement speed hero kalian tuh bakalan naik sebesar 15% Dan bagi gue sih movement speed itu penting banget buat Natalia Jadi kalo gue sih, kalo gue ya, udah nge-set talent maling nge-hybrid tadi, gue masih beli sepatu Rapid Boots Dengan gitu Natalia gue kaburnya cepet banget cuy, kayak motor beat ember Siapa yang bisa ngejar kan? Nah, gue tetep bikin Natalia-nya itu jadi roamer, pakai sepatu rom yang di-blast sama dire hit aja Tapi karena kebetulan ini di Advanced Server, pastinya match-nya gampang banget Jadinya kill gue berlebihan Ya, efek item rom-nya jadi gak aktif-aktif deh Nah, terus untuk skill 2-nya tuh di-buff ya Serangan kalian selama kalian ada dalam asap skill 2 tuh, sekarang bakalan selalu aktifin efek pasifnya Natalia Jadi serangannya ini bakalan langsung naik damagenya dengan suara khas cakaranya yang ceprot-ceprot itu ya Jadi ini skill 2-nya tuh jadi mantep gitu loh Nah, terus untuk skill 3-nya tuh sekarang dirubah jadi sistem stack gitu Bisa dikumpulin sampai 2 stack ya guys, jadi ada waktu nge-charge-nya Nah, tapi kalau misalkan kalian udah berhasil nge-kill lawan, nanti stack-nya ini bakalan nge-research guys Jadi bisa dipakai lagi gitu Kalau kalian nge-kill creep, nanti waktu charge-nya bakalan dipercepat 25% Nah, gue seneng ultinya yang habis dirubahin itu karena kalau kalian udah komboin lawan tapi lawan gak mati Kalian masih punya ulti keduanya untuk nyerang lagi atau untuk kabur Kalau berhasil nge-kill malah nambah lagi tuh stack ultinya Kalau udah bener-bener kepake dua-duanya Ya, jadinya kalian gak bisa pake ultinya sama sekali dan harus nungguin dia nge-cash lagi Tapi ya, gak butuh banyak penyesuaian sih Apalagi kalau kalian udah terbiasa pake Natalia, pasti gampang banget buat nyesuaian perubahan yang ini guys Nah, ini gue bakalan kasih beberapa contoh montage Natalia dengan skill-nya yang di advanced server udah dirubah Tapi ya, bakalan masih bisa banyak dirubah lagi sih, ini belum fix all-nya Jadi pas udah dirilis di original server, kita gak tau nanti bakal versinya kayak gimana ya Setidaknya ini tuh gambaran kasarnya gitu guys Satu nyawa Apa kebenarannya? Nah, sebenernya kalau diliat-liat Memang dari segi damage skill satunya tuh lumayan kepengaruh ya Jadi durasi nge-kill-nya gak secepat yang dulu Dan kadang malah emang lebih enak juga ultinya yang ini Nah, terus ini nih talent yang gue bilang bagus banget buat Natalia Iya, rotasi kalian tuh bakalan cepet banget cuy Kalian liat aja kan Jalannya itu ngibrit banget asalkan lewat river Ataupun lewat area jungle Aku tidak memilih game offline Tapi dialah yang memilihku An ally has been slain Satu nyawa Ay, my bad Be the Adalian sejak You are legendary The Adalian sejak You family Double kill An enemy has been slain Okay Your team destroyed a turret Merikan tidak ada yang sejati An enemy has been slain Legendary Apa kebenarannya? Your team destroyed a turret Legendary Takdir telah memaksaku untuk menjadi seorang pembunuh An ally has been enemy double kill Your team destroyed a turret Shut down Legendary Orang yang bijak tidak akan melatakan yang sejujurnya padamu Nah, bagaimana menurut kalian? Adakah user Natalia disini? Kalau menurut kalian, misalkan nanti Natalia beneran dibuat jadi gini Bakalnya enak gak sih? By the way, Odet juga dirubah guys Dan menurut gue jadi lebih enak sih Terus ada hero fighter tank baru juga Tapi gue belum cobain itu Oke guys, gitu aja video iseng kali ini Jangan lupa untuk yang mau beli diamond Langsung aja gaskin ke ylstore.id ya Kalau gitu gue pamit dulu And see you in my next video guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax